Rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara resmi disahkan dalam sindang paripurna DPR RI selasa 3 Oktober. UU ASN ini memberikan kejelasan terkait dengan tenaga non-ASN alias honorer yang bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang di mana mayoritas berada di instansi daerah. Anas mengatakan akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sehingga bisa jadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Anas menambahkan beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ia menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah dan DPR juga menyatakan agar mendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Di sisi lain, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Terima kasih.